Ya, pemirsa Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Campung Barat melakukan monitoring terkait harga bahan pokok di pasaran. Dalam monitoring ini diketahui bahwa harga beberapa harga kebutuhan pokok di pasaran cenderung menurun. Pengawasan atau monitoring harga kebutuhan bahan pokok selalu dilakukan pihak Disko Perindak Tanja Barat saat bulan Ramadan. Monitoring ini dilakukan agar tidak terjadi kejolak di tengah masyarakat terkait harga kebutuhan bahan pokok. Kabupaten Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanja Barat Marhali mengatakan jika selama Ramadan ini beberapa harga kebutuhan pokok cenderung menurun, bahkan juga terdapat beberapa kebutuhan pokok fluktuatif. Namun sejumlah harga bahan pokok selama Ramadan ini dipastikan masih dapat dijangkau masyarakat dan jikapun terjadi kenaikan secara signifikan atau berangsur naik. Ada pun kebutuhan pokok yang cenderung menurun yakni cabai merah, di mana saat ini cabai merah hanya di harga Rp34.000 per kilonya, cabai rawit Rp42.000 per kilonya. Sementara untuk harga bawang merah masih di harga Rp34.000 per kilonya, begitu pula bawang putih di harga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis sayuran cenderung masih stabil, dan untuk harga yang potong juga turun yakni di harga Rp32.000 per kilonya. Jadi untuk kebutuhan bahan pokok setelah kita monitor dan memantau harga di pasar, memang ada beberapa komunitas bahan pokok ini yang tidak ada penurunan, dan juga ada yang berhati-hati stabil. Kalau kita dipantau di pasaran ya, agak menurun, turun harga cabai merah, itu sudah jauh turun daripada beberapa minggu yang lalu, kemudian coba rawit begitu juga. Kemudian untuk bawang sendiri, itu untuk hari ini ada kenaikan, kenaikan di peran Rp2.000 dari hari yang lalu. Kemudian untuk ayam, itu relatif stabil, yang kisah antara Rp32.000 per kilonya yang ada di sini. Kemudian kalau untuk beras, minyak, kemudian juga gula, itu kenaikan stabil. Meski demikian, Marhali menyebut, jika jelang lebaran mendatang, harga bahan pokok terjadi gejolak harga di tingkat pedagang, maka nantinya akan dilakukan operasi pasar jelang lebaran. Terima kasih telah menonton!